Desakan dari publik kepada PLN Persero untuk memberikan kompensasi pada pelanggan pasca listrik padam terus mengemuka. Manajemen PLN berencana memangkas bonus karyawan untuk membantu wacana kompensasi. Nah bagaimana Serikat Pekerja PLN menanggapi hal tersebut? Berikut telewicara kami dengan Ketua Umum Serikat Pekerja PLN Eko Sumantri. Ya dan sekarang kami sudah terhubung dengan Ketua Umum Serikat Pekerja PLN Indonesia Bapak Eko Sumantri. Selamat malam Pak Eko. Selamat malam Mbak. Apa kabar Pak? Kabar baik? Alhamdulillah baik-baik Mbak. Ya Pak Eko hari ini Direktur Strategis PLN Bapak Joko R. Abu Manan memastikan akan memotong bonus dan tidak memotong gaji pegawai untuk membayar kompensasi pelanggan terdampak mati listrik. Nah bagaimana kebijakan tersebut ditanggapi oleh teman-teman Serikat Pekerja? Tanggapan Anda? Ya tanggapan saya sebenarnya sebelumnya juga sama pada intinya mungkin dalam hal adanya pembicaraan itu posisi direksi kan pada waktu itu kan dalam keadaan panik kan. Jadi spontanitas mungkin tersebut lah kata-kata pemotongan gaji atau apa itu kan. Tapi kan persisnya kan kita tidak tahu yang sebenarnya karena tidak ada statement ataupun surat-menyurat gitu. Baik. Menurut Bapak Eko sendiri apa sebaiknya langkah yang diambil PLN untuk pembayaran kompensasi tanpa mengorbankan pegawai? Ya kalau PLN ini kan public utility mbak. Jadi artinya kita dalam untuk pelayanan publik yang memang asalnya dari rakyat Indonesia kan. Rakyat untuk rakyat. Nah jadi pada intinya pada saat untuk memberikan kompensasi ya sebenarnya uang rakyat itu sendiri kan. Nah jadi memang perlu pengaturan khusus baik dari undang-undang maupun aturan-aturan pemerintah untuk mengatur hal tersebut. Yang mana pada intinya sebenarnya sebenarnya yang paling utama adalah bagaimana pelayanan publik ini tidak adanya wacana-wacana untuk di-unbundling ataupun privatisasi. Karena ini adalah strategis negara yang sama-sama kita saksikan ketika ini nanti tidak dikuasai oleh negara maka akan banyak kesulitan-kesulitannya ke depan kan. Kebijakan pemotongan gaji atau pemotongan bonus Bapak apakah memang ada dalam undang-undang atau peraturan PLN sendiri? Ya tidak ada karena dalam undang-undang itu kan mengatur jelas apa-apa yang bisa dipotong itu misalnya yuran BPJS gitu kan. Yang lainnya tidak bisa kecuali memang ada suatu sepakatan atau apa ya. Tapi tidak pernah ada itu kan. Baik. Jika memang ada tindakan yang dilakukan manajemen untuk melakukan pemotongan, apakah akan ada langkah konkret dari teman-teman serikat pekerja semacam gugatan misalnya? Sampai saat ini kami tidak terlalu memikirkan itu karena kami berkeyakinan bahwasannya direksi manajemen PLN itu lebih bijaksana lah. Jadi kami juga masih tetap mendorong kepada teman-teman, pendolong PLN untuk tetap kita bekerja dalam hal satunya memang mencari nafkah dan yang kedua memang disini kan adalah bagaimana kami melayani masyarakat untuk bisa menikmati listrik ini. Jadi belum ada, belum ada bijolak gitu Pak. Nah apakah sudah ada upaya dari manajemen untuk duduk bersama dengan teman-teman serikat pekerja? Alhamdulillah kami sudah duduk bareng dan sudah ternyata apa yang kami lampaikan kemarin-kemarin itu juga sesuai dengan apa yang didiskusikan kan. Jadi tidak ada, wacana itu tidak ada dan memang hanya sekedar kondisi family itu tadi kan. Dan tidak ada niatan begitu Pak. Oke Pak, berarti sudah ada jaminan dari manajemen bahwa tidak akan ada pemotongan bonus atau gaji karyawan? Insya Allah tidak ada. Baik, terima kasih banyak Pak Eko atas waktunya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Selamat malam, terima kasih.